Intro Ya, Lansetok kembali masih bersama Yayat Supriyatna dan kita masih membahas soal mega proyek yang ini Masih dinanti Masih dinanti ya Tapi cukup optimis Dalam dua tahun itu bisa terrealisasi Bisa terrealisasi, sebutannya bukan groundbreaking ya Baru launching Baru grand launching Grand launching Jadi mempromosikan rencana Bahwa akan Akan ada ini Jadi kan kita nunggu lagi nanti Kapan momen Ground breakingnya Istilahnya apa? Erection Iya, makanya saya bilang Kita countdown aja Hitung mundur Nah, aturannya dipasang itu Jadi harusnya setiap momen besar ini Baik untuk SN Games misalnya Untuk renovasi mega proyek Proyek di Glora Bung Karno Proyek MRT Atau bangunan-bangunan itu Ada countdown Ada countdown Supaya untuk mempastikan ini tidak molor Tidak molor Nah, ini kalau Countdownnya itu tidak ada Hampir bisa dipastikan Kita patut harap-harap cembah Seperti apa yang Betul Iya, itu tadi Jadi gini Countdown itu Kalau ditampilkan Saya belum melihat di Jakarta ini Ada countdown menjelang SN Games Oke Jadi countdown itu Itu struktur Kalau bahasa sosiologisnya itu Sebuah cara Mempengaruhi perilaku orang Oke Seperti contoh ya Kalau kita biasanya Mau ke bandara Bandara pesawatnya jam 7 Jam 5 kita udah bergerak Karena dipaksa oleh jam 7nya itu Nah, sekarang Apakah jam hitung mundur itu Ada nggak di sebuah tempat? Oke Sepi Pak Yat, kalau kita melihat ini Yang jadi fokus utama Dan yang grand launchingnya ini Velodrome dulu dan Equestrian Pak Yat, melihat Apakah ini yang paling mudah Karena tadi juga disampaikan Dua tahun sebenarnya bisa digeber Bisa dilakukan Yang penting ini ada wajah baru Jakarta untuk Asian Games Apa karena alasan itu? Iya, pernah gini Kalau ini paling mudah Kan ini velodrome adalah velodrome yang lama Yang ditingkatkan Kemudian arena kota Aryannya Itu ada pancuan kuda Dan sebagainya Itu juga Lokasinya ada Tempatnya ada Dan yang menarik kan Ini penugasan Iya Jadi penugasan artinya Diberikan kewenangan khusus Kepada BUMD Untuk menjadi penanggung jawab Bagi pembangunan Jadi tidak Perlu pakai proses-proses Pelelangan dan sebagainya Karena Pakai pelelangan Pakai APBD susah itu Tambah mundur lagi Nah, jadi Dianggap Ini paling cepat Jadi quick winnya lah Orang Pengen tahu Mana buktinya Ini program quick win Menarik ya Tapi pertanyaannya Jangan sekedar jadi dulu Tapi standar kualitas itu Menjadi penting Dan pembangunan ini kan Juga menjadi pertanyaan Apakah ini Pembangunan yang Dalam tanda kutip Apa istilahnya Semi-permanen Artinya hanya berumur Beberapa tahun saja Terus kemudian kita harus melakukan Sesuatu yang lain Nah, disinilah Kalau menurut saya Perlu ada kecermatan Dalam konteks Pengawasan bangunannya Ini kan ada umur teknis ya Dari sisi Kualitas bangunan Karena Kadang-kadang Kalau ngejar target Hanya untuk Bisa Digunakan Pada saat Momen besar Kemudian sesudah itu Baru dilakukan Apa Perbaikan Atau misalnya Upaya Renovasi selanjutnya Ini kan Biaya tambahan lagi Jadi Yang sipil pasti tahu Bagaimana Persoalan kualitas Bangunan yang Sekedar ngejar target Sama Bangunan yang umur teknisnya Memang dipredisikan Sampai 20 Sampai 30 tahun Misalnya kita menyaksikan Bagaimana Menjelang Asian Games dulu Kita punya bangunan Golora Bung Karno Sampai sekarang Jadi monumental Nah Jadi kan Pertanyaannya Kesungguhannya Untuk mengerjakan Bangunan-bangunan Mega proyek itu Juga menjadi Sebuah PR besar Nah itu dia pertanyaannya Pak Yayat Soal kesungguhan tadi Nah Kalau misalkan Mungkin keinginan ada Tapi Apakah aspek-aspek Lainnya Aspek legalitas Aspek Finansial Segala macam Kalau menurut Amatan Pak Yayat Saat ini Sebetulnya itu Istilahnya apa Semesta mendukung Gak atau Mas Takung ya Maksudnya begini Yang paling prinsip Tadi satu Dari penyediaan Tanahnya ya Itu tanah aset Pemerintah daerah Jadi tidak ada proses Tidak masalah Tidak ada Tidak ada proses Konflik pertahanan lagi Beli tanah Dan artinya ketika Tanahnya sudah tersedia Itu aman Untuk dibangun Kedua Finansialnya Kalau memang ini Penugusan khusus Berarti Sumber pembiayaannya Apakah dari APBD Atau ada sumber-sumber lain nih Dan itu harus ada garansi Artinya Karena kita kan Jakarta sedang rame Dengan pola hubungan Kerjasama dengan para pengembang Ada namanya Kontribusi dan kewajiban Itu harus terbuka Dananya Sumber pendanaannya Dari mana Jadi kalau jelas Kalau suatu waktu Stuck Itu harus diintervensi Nanti ribut lagi Dengan DPRD Karena ini Menyangkut PMP Bukan penyertaan modal Pemerintah daerah Untuk memperkuat BUMD nya Jadi memang Mau tidak mau kan Itu harus Kalau sumber pendanaannya Dari APBD Maka harus Diperkuat ini Agar tidak Menjadi berhenti Di tengah jalan Karena ada persoalan pendanaan Nah Yang ketiga Pada sistem jaringan Pelayanannya Mudah-mudahan Ketika Terasa LRT Kelapa Gading Sampai ini Itu masuk Itu bagian Dari sistem jaringan Yang bagaimana Kalau dia Hanya merupakan Bagian sepenggal Yang gak akan Banyak efektif Karena Destinasinya Hanya satu titik Ketitik itu lagi Dan yang terlihat Seperti itu Atau bagaimana menurut saya Ya saat ini Kan baru setitik itu tadi Makanya saya mengatakan Sekarang itu Simpul itu Harus Terintegrasi Dengan rencana Evaluasi Tata Ruang Jakarta Yang baru Makanya Sekali lagi Saya mengatakan Dua tahun loh Dua tahun itu Untuk menetapkan Jadi kadang-kadang Pembahasan evaluasi Tata Ruang Jakarta Kadang-kadang ini Sampai butuh satu tahun Untuk menjabarkan kembali Dan yang penting juga Simpul sistem Terasa yang ada sekarang itu Harus menjadi bagian Dari Rencana induk Transportasi Jabari-Tabek Jangan hanya Di sekitar situ saja Jangan sepenggal saja Jadi kalau bolak-balik Bolak-balik Kalau ibaratnya kita Di Taman Mini Kan juga ada Aero-Movol Hanya lingkupnya Di sekitar situ saja Jadi kalau Saya menyarankan Segera tetapkan Terasa ini Bagian dari Sistem jaringan yang mana Kemudian Ter-interkonekti Tidak dengan sistem Modal lainnya Seperti BRT Atau MRT Atau LRT Lainnya Di dalamnya Pak Yayat Kita jadah sebentar Kita akan lanjutkan Di segmen berikut Pemirsa Jangan kemana-mana Landstock masih akan Kembali usai jadah Terima kasih telah menonton